selamat menikmati bukan mutiara, apa namanya, bukan kue ini apa, sagu mutiara, Kak Jumar itu suka banget karena orang kan serak-serak sukanya ya, Kak Jumar sekarang aku udah merebus mutiaranya karena mutiaranya direbus teman-teman dia mau lama teman-teman direbus 30 menit, matiin rebus lagi gitu teman sekarang Kak Jumar udah nunjukin, ini mutiaranya ada Kak Jumar rebus ini ada, Kak Jumar mau taruh pisang pisang kepok ya, kalau udah bisa pisang pipit ya, kepok sama mutiara sama gula merah sama gula pasir, sama daun pandan, sama garam, kalau kalian suka manis, manis Kak Jumar tak suka manis orangnya ini Kak Jumar mau rebus santannya dulu misalnya ada Kak Jumar santan disini Kak Jumar membuka apinya, rebus santannya jadi menunggu santannya menudih, Kak Jumar mau bicara setentar Kak Jumar mau bicara sebentar sambil nunggu rebusannya air mendidih teman-teman ya, rebusannya santan ya oke teman-teman ini Kak Jumar rebus santannya dulu taruh ke panci kecil santannya waktu Kak Jumar rebus mutiara ini dulu Kak Jumar kalau rebus mutiara itu selalu selalu ini teman-teman selalu gak bisa kayak mecah semuanya gitu terus aku tengok menantu aku menantu aku ngerebus aku tanya adik kalau kamu ngerebus mutiara itu gimana indik dia bilang itu mama nanti diitarak diimuin dulu berapa menit gitu di luar sampai itu akhirnya dingin lagi nih teman-teman nanti direbus lagi ini Kak Jumar tiga kali rebusan baru mutiara baru pecah kayak gini lalu baru bisa bulet-bulet kalau gak di kalau dua kali masih madai putih-putih kalau lama-lama dia bisa mecah semuanya gitu bisa jadi bola-bola gitu lepas itu aku rendam rendam sebentar jadi meduk kayak gini jadi sekarang aku baru mau mau masak pakai santan karena sepertinya Kak Jumar gak suka santan tapi kalau gak pakai santan gak enak ada pakai santan sama pisang gitu jadi pakai ubi krede semua bully tapi Kak Jumar gak suka sama pisang sama ini aja sudah bagus gitu jadi Kak Jumar suka suka masak ini mutiara itu teman-teman ya teman-teman ini burung selalu apa mencrok-mencrok dalam ini selalu nanti kalau Nur punya anak kakak kalau punya burung tuh di rumah tuh dia suka burung dia perempuan dia suka burung dia selalu kemana-mana tuh burungnya teman-teman jadi Kak Jumar selalu kayak pusing mikirin dia gitu mau ketengok rumah jadi berantakan semuanya gara-gara burung tuh aku tonton buka lampunya gitu teman-teman itu dia notik itu situ tuh halo Bapak Misa hai guys bilang halo guys how are you ele ele marah 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 tuh marah teman-teman dia kalau ditunjukin gitu udah marah halo bilang hai Sora halo pemirsa tuh suara sama suara sama Yuru tuh pandai dia halo bilang pemirsa selamat sore guys hai guys semuanya kayak gudang rumahnya tuh banyak pakaran dia semua kotak-kotak nah bersihin susah teman-teman jadi kalau semua kalau udah udah capek kalau cuma gak bersihin karena dibersihin sekalipun dia terus dikotorin kalau dibersihin selesai nanti malam aku bersihin pagi dikotorin lagi dia keluarin burung-burungnya jadinya akan cuma kayak kayak jengkel gitu dibersihin kotorin-kotorin gitu jengkel jadinya tau tau jengkel ha tau angry tau pilih angry yu yu no yu no no iii pretty-pretty hai priti-priti sorak eleh tau pilih angry tengok kamu lah tengok kamu kena angry yu lah mas happy yu lah eleh gobek eleh nanti-nanti-nanti kalau pemarah sama dia tuh gak jadi marah jadi seneng gitu hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih bye 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 I see you next time see you next time surah suring culing-culing see you next time culing-cula lu harusnya megeruk abe tengok atau ulunya megeruk abe ha siap abe tuh muka kamu disitu tuh muka kamu tuh yang semtak yang semtak surah eh main sama burungnya tuh dia punya dia punya kurungan tuh punya mainan tuh dibeli dolar-dolar temen-temen nih dolar-dolar dia beli mainan dia tuh berdola-dolar nih dia kasih mainan cantik cantik dalamnya tuh tengok semuanya mainan di dalamnya dia mahal-mahal dibeliin dia kerja untuk menjaga burungnya itu aja rumahnya berantakan kabel kajuan matiin lampunya kajuan mau nengok udah mendidih belum dia punya santan ya temen-temen ya kajuan mau masak mengambil itu Oh udah minta temen-temen aku masukin ini masukin dulu pisangnya temen-temen ya apa masukin dulu gula merahnya dulu sama ini semuanya ini gula merah jadi sama semuanya santan gula merah masukin masukin pisangnya masukin daun-daun eh daun pandan sekarang masukin mutiaranya mutiaranya aku masukin pelan-pelan ya supaya nanti bisa mecah disitu lagi nakasihkan cuma sudah ini sudah rebus dulu mutiaranya mutiaranya enak aku suka mutiara temen-temen makan kenyakinin aku suka mutiara waaah nanti udah mecah disini sama pisang semuanya mecah nanti penuh temen-temen ya penuhan ya kepenuhan kepenuhan ya tuh udah magda mulai hancur temutiara nya tuh mulai hancur hancur-hancur mutiaranya tuh kalau nanti dilebur dia hancur masing-masing temen-temen cantik tuh penuh-henis nanti jadi kolak mutiara temen-temen bikin kolak mutiara kolak mutiara mutiara no mutiaranya cantik no selamat menikmati 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 Nanti kalau disolawatin, muteranya makin cantik-cantik datang. 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 Bikin apa, selawatan sendiri, boring gitu ya. Selawatan sendiri, kebiasaan karena kerja apa, cuma selawatan gitu. Selalu banyak selawat gitu. Ini masih kemuat lagi, kadang-kadang masukin lagi, masih ada sayang ya. Masukin lagi. Sudah duduk-duduk, dia pasti nggak akan tumpah, teman-teman. Sambil dia duduk mutiaranya. Ini mutiaranya sudah pada mecah ya, tuh. Sudah mecah-mecah mutiaranya. Wah, enak banget. Wasya Allah. Polak muti ini dimakan sesuai es, sesuai es batu, teman-teman. Sambil mutiaranya sama pesannya. Wah, mantap pokoknya. Mantap, betul. Mantul. Mantap, betul. Mantul, tul. Wah. Ini mutiranya kan sudah pecah, tuh, teman-teman. Jadi kalau rebusnya tuh, rebusnya ini apa namanya, lama, dia kayak gede-gede teman-teman ya, tuh, gede-gede mutiaranya ya. Jadi nanti dia bisa, bisa meduk gede-gede gitu ya. Kalau yang kecil-kecil, dia nggak bisa meduk, teman-teman kalau kecil, ya meduk, tapi nggak seberapa tuh, karena yang ini meduknya gede-gede gitu. Bule-bule gede-gede ya, boleh-bole-bole-bole bebel, bebel gitu ya. Nah tuh, cantik mencaranya. Wah. Enak, tenan, pokoknya. Kita ambik pisang. Wah, mantap. Mantap, betul. Mantul. Tuh. Menterinya pada pecah-pecah semuanya sudah. Wah. Ini dah mulai mendidih. Menterinya pada pecah ya. Pecah, pecah. Hmm. Sudah pada mendidih. Mutiaranya pada mecah-mecah ya. Kolak pisang sama mutiara. Teman-teman, nanti dimakan mutiaranya kanyil-kanyil. Kanyil-kanyil. Oke, teman-teman. Sekarang Kak Jumar mau rasain mutiaranya. Kak Jumar mau ngambil sedikit, mau rasa ya. Enak nggak enak? Pasti enak. Namanya kan sagu mutiara. Pasti enak punya. Tuh. Oke. Kak Jumar mau makan sagu mutiaranya. Kak Jumar paling suka ini. Oke. Mengambil pinggan. Supaya nggak kepanasan. Oke, taruh sini. Itu biar masak dulu. Tuh. Kau. hai 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 oke teman-teman Kak Jumaran bawa keluar ya eh eh panas bawa keluar makan di luar weh panas dan matiin dulu api lampunya di sini Hai pindah lampu di sini Hai masak mutiaranya dirasain enak atau enggak enak enggak pakai kipas panah di Singapura temen-temen Oke bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim makan sagu eh apa bubble-bubble mutiara bebel-bubble Qur'an bebel wah ini mutiaranya tadinya matinya Kak Jumbo rebuskan jadi kayak beku-beku gitu ya terus sekarang Kak Jumbo taruh dalam air panas lagi karena tadi campurin air supaya supaya ini aja makin mecah temen-temen ya kalau taruh taruh ini santan sama sama itu sama pisang kalau di kampung aku ada dua pisang teman satu kepok satu pipit jadi ini ini pipitnya ini Oke teman-teman bismillahirrahmanirrahim akan memakan sagu apa-apa soalnya kesini apa an wah-mah ihш łą 7.000 Hai temen-temen-temen itu tutututututututututututututututu panas kalau makan panas gini susah nak bikin video teman-teman hmm 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 mutiara sagu hmm mantep hmm 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 teman-teman kalau makan panas gini susah ya damon-damon susah nunggu sejuk baru enak teman-teman waktu itu taruh es lagi enak lagi ya taruh es taruh es batu atasnya lagi lebih enak lagi karena kalau ini kan kayak cendol ya jadi enak itu hmm 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 mantep mantep betul mantul hmm 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 ini burunya makan kalau gak dikasih dimakan panasnya sebenarnya kaji mau tunjukin yang dimasak yang dimasak sudah masak belum kaji mau coba rasa rasa masaknya ini rasa-rasanya gimana enak tenang ini kaji sudah masak yang dikuali sini sudah selesai oke sudah masak ini sudah rasanya sudah enak oke teman-teman selamat semuanya kaji makri video kak Jumar udah kaji matiin kaji makri video kak Jumar masak kolak mutiara sama pisang kalau kalian suka video kak Jumar jangan lupa subscribe, komen, dan share tadi maafin kak Jumar untuk selawatan kak Jumar nah kalau boring gitu kak Jumar selamatkan sendiri ya oke tentu kak Jumar kalau kalian suka video kak Jumar jangan lupa subscribe, komen, dan share bye-bye assalamualaikum bye-bye